Hai, Anda bersama Cikgo Meriku at Meriku Channel Geografi STPM, Alam Sekitar Manusia Bahagian B, Tema 1 Penduduk 1.2 Taburan Penduduk Objektif pengajaran pada kali ini ialah Calon seharusnya dapat mengenal pasti pola taburan penduduk dan kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia dan negara Malaysia Calon dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia, pola taburan penduduk dunia, pola taburan penduduk Malaysia Mari kita lihat konsep taburan penduduk Taburan penduduk bermaksud sebaran atau corak agihan penduduk di atas bumi yang tidak sekata yaitu jarang sederhana dan padat penduduk Pola taburan penduduk dunia Dibahagikan kepada tiga yaitu padat, sederhana, dan juga jarang Pola yang pertama adalah padat penduduk Terdapat dua kawasan tumpuan penduduk padat di dunia yaitu di kawasan perindustrian utama dunia di negara maju seperti kawasan perindustrian Kaihin yang dikenali sebagai kawasan perindustrian Tokyo Yokohama yang berpusat di Nagoya dan Yokohama, Jepun Di Amerika Utara, kawasan penduduk padatnya terletak di kawasan perindustrian di negeri-negeri pantai Atlantik yang menghancur ke Minneapolis dan dari Montreal ke Canada ke St. Louis di Amerika Syarikat Manakala di Eropa pula, kawasan perindustrian terbesarnya terdiri daripada dua daerah perindustrian yaitu Ruhr di Jerman dan Cilicia di Poland Di Britain, kawasan perindustriannya berpusat di Birmingham, Nottingham dan juga Lancaster Taburan penduduk dunia yang padat juga terletak di kawasan pertanian Di Asia, kawasan tumpuan penduduk padat terletak di kawasan pertanian utama yaitu di lembangan sungai seperti di lembangan sungai Huanghi, sungai Kijian, sungai Changjian di China Selain itu, kawasan penduduk padat penduduk juga adalah kawasan lembangan sungai Ganges di India dan juga lembangan sungai Nil di Moshe Kawasan penduduk padat yang terakhir di dunia adalah kawasan bandar utama Kawasan penduduk padat dunia terletak di bandar-bandar utama dunia Ini termasuklah bandar-bandar utama di dunia seperti New York di Amerika Syarikat, Tokyo di Jepun, London di Britain dan juga Paris di Fransis Satu ciri yang unik ialah kesemua bandar ini juga merupakan kawasan perindustrian Kawasan sederhana padat penduduk di dunia Hutan pokok tirus Hutan pokok tirus dikenali sebagai hutan taiga, hutan konifor dan hutan boreal Tunggu di kawasan sederhana dunia Antara negara yang terletak di kawasan ini adalah Amerika Utara, Alaska dan Rusia Yang kedua adalah kawasan mediterranean Kawasan sederhana padat yang kedua adalah kawasan mediterranean Hutan mediterranean Iklim yang dialami oleh kawasan sekeliling lembangan mediterranean Sebagai contoh negara seperti kawasan Lubnan, Turki, Syria, Iraq, Utara Kawasan sederhana padat yang ketiga adalah kawasan padang rumput hawa sederhana Padang rumput sederhana ialah kawasan yang memiliki padang rumput yang luas Dan tumbuh di kawasan Mongolia, Siberia Selatan dan juga pedalaman China Kawasan sederhana padat yang seterusnya adalah kawasan hutan sederhana Kawasan hutan sederhana tumbuh di kawasan iklim sederhana Jenis tumbuhan di kawasan ini menyesuaikan diri dengan perubahan iklim Hutan sederhana tumbuh di Amerika Utara, Barat dan Tengah Eropa Serta Asia Timur Laut Pola jarang penduduk dunia Kawasan-kawasan ini dijauhi penduduk disebabkan faktor atau keadaan geografi fizikalnya yang tidak menggalakkan tumpuan penduduk Antara faktor tersebut ialah keadaan iklimnya yang sejuk melampau Seperti di kawasan Artik dan Antartika Ataupun keadaan panas melampau dan kering kontang seperti di Gurun Gobi, Gurun Sahara dan Gurun Atacama Ataupun Gurun-Gurun di Timur Tengah yang menghalang aktiviti pertanian dan juga ternakan Selain itu, kawasan hutan tebal beriklim katulistiwa yang terpencil di kawasan pedalaman juga berpenduduk jarang Kawasan-kawasan ini didiami oleh suku kaum asli seperti di kawasan hutan, di Lembangan Amazon dan di Borneo yang bersempadan dengan Sarawak Kalimantan, Irian Jaya dan Papua New Guinea Kawasan-kawasan pergunungan dan banjaran tinggi juga berpenduduk jarang Keadaan bentuk muka bumi di kawasan ini curam dan terpencil, sukar untuk menjalankan aktiviti pertanian Mari kita lihat secara ringkas apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk di dunia Terdapat dua faktor utama yaitu faktor alam sekitar fisikal dan faktor alam sekitar manusia Mari kita lihat faktor yang pertama yaitu faktor alam sekitar fisikal Faktor fisikal yang mempengaruhi taburan penduduk dunia Yang pertama adalah dari segi bentuk muka bumi, kawasan tanah tinggi dan bergunung ganang tidak sesuai untuk petempatan, untuk pertanian Dan juga kawasan ini terpencil, sebaliknya kawasan tanah pamah dan dataran Serta lembangan sungai padat penduduk kerana kawasan ini kawasan yang mudah dihubungi Kawasan ini juga mempunyai tanah pertanian yang luas, mempunyai tanah pamah yang subur Dan memudahkan aktiviti pembinaan, petempatan dan juga membina jalan pengangkutan Faktor yang kedua adalah dari segi saliran, saliran yang buruk seperti berpaya dan bertasik jarang penduduk Tetapi saliran yang baik lebih padat penduduk Dari segi iklim, iklim tundra dan gurun jarang penduduk Manakala iklim katolik tewa mempunyai sederhana penduduk dan iklim sederhana mempunyai lebih ramai penduduk Dari segi jenis tanih, kawasan yang subur seperti kawasan yang bertanian aluvium dapat menampung penduduk yang lebih padat Tetapi kawasan bertanian letrit tidak mempunyai penduduk padat kerana kurang sesuai untuk pertanian intensif Selain daripada itu, kawasan tanah berpasir lebih jarang penduduk Seterusnya yang kelima, sumber alam Penemuan sumber alam seperti petroleum, emas dan biji tima menggalakkan kepadatan penduduk di sesebuah kawasan Manakala kawasan yang tidak ada sumber jarang penduduk Seterusnya kita lihat faktor alam sekitar manusia yang mempengaruhi taburan penduduk dunia Yaitu yang pertama, kita lihat dari aspek faktor ekonomi Yaitu ekonomi berasaskan perkilangan, perdagangan, peniagaan dan perkhidmatan lebih ramai penduduk Manakala ekonomi tradisional seperti pertanian, pembalakan lebih sedikit penduduk Faktor yang kedua adalah faktor teknologi Kemajuan teknologi membolehkan kawasan gurun dan juga kawasan pergunungan dibangunkan Teknologi dalam pertanian juga dapat meningkatkan ekonomi negara Jentera memudahkan kerja-kerja manusia Faktor yang seterusnya adalah faktor sosial Di mana penghijraan penduduk akibat peperangan Dan perbezaan warna kulit akan mempengaruhi taburan penduduk di dunia Selain daripada itu, bencana sosial seperti konflik pelbagai kaum Isu perhambaan dan juga pemindahan secara paksa juga Telah mempengaruhi taburan penduduk di dunia Faktor yang seterusnya adalah faktor pembandaran Aktiviti pembandaran di sebuah negara menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di kawasan bandar Kawasan luar bandar lebih sedikit penduduk Bagi negara sedang membangun, ramai penduduk tinggal di bandar Tetapi bagi negara, maju penduduk bandar dan penduduk luar bandar lebih seimbang Faktor yang seterusnya adalah faktor dasar kerajaan Di mana dasar dan polisi kerajaan mempengaruhi jumlah penduduk Ataupun taburan penduduk di sebuah kawasan Sebagai contoh, program transmigrasi di Indonesia Yaitu memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang baru Faktor yang ke enam adalah faktor pengangkutan Yaitu jaringan pengangkutan yang cekap mempengaruhi taburan penduduk dunia Di mana pengangkutan meningkatkan darjah ketersampaian sesuatu kawasan Faktor yang seterusnya, kita lihat faktor sejarah Di mana faktor sejarah ini mempengaruhi taburan penduduk di dunia Sebagai contoh, peperangan yang berlaku Yaitu pada Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam tahun 1960 Dan Perang di Kemboja telah mempengaruhi taburan penduduk di negara tersebut Baiklah, bolehkah murid-murid mengingat kembali apa yang telah dipelajari pada kali ini? Dalam perkongsian ini calon seharusnya dapat Pertama mengenalpasti tiga pola taburan penduduk dunia Dan yang kedua mengenalpasti dua faktor utama Yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk di dunia Pola taburan penduduk di dunia terbahagi tiga yaitu Padat penduduk, sederhana penduduk, dan jarang penduduk Manakala faktor ketidakseimbangan taburan penduduk di dunia disebabkan oleh dua Yaitu faktor alam sekitar fisikal dan faktor alam sekitar manusia Semoga perkongsian ini membantu calon untuk memahami tajuk penduduk Jumpa lagi Bye Terima kasih